Nyaman, suspensi, enak, kedua irit banget Gue pernah pake ke Bandung itu cuma abis 150 ribu om Jarang rusak, gue dapet sejelek-jeleknya mesinnya pasti masih ngacir aja om Kalau gen 2 itu lebih enak dipakenya, mesin lebih powerful Oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman Di channel gue, Den Kust Channel Dengobrol otomotif kali ini temen-temen Gue lagi di Bogor, tempatnya adem banget Di bengkelnya om Revo Gokil, om ini nama bengkelnya apa nih? Ini bukan bengkel sih om, garasi om Garasi ya? Garasi, iya Nama garasinya Joy Garage Joy Garage Oke, ini di daerah? Ciherang om Ciherang ya? Iya, Ciherang Adem bener asli Kampung banget om ya emang ya Deket sawah lagi kan? Ada sawah, gokil Malah-malah gue nggak bisa shoot Enak banget Dan pemandangan di belakang gue Ada mobil-mobil kejejer Gue nggak tahu ini mobil apaan Kalau ini Verio, ini Lancer nih om ya? Lancer om, ini om Kalau ini apa sih om? Ini Miata om Miata ya? Iya Miata tuh tahun berapa sih? Ini tahun 2011 om Mazda Miata? Mazda Miata Sesenya berapa? 2000 om 2000 ya? 2000 iya Lari kok jal kacir kalau di jalanan tuh ya? Iya, standar aja sih om Asik asik Gak begitu kenceng Gak begitu pelan lah Gitu ya? Iya Iya, iya Standar aja sih kalau lagi om Tapi si mesinnya udah diapa-apain nggak? Masih standar ya? Standar om Kalau Miata standar Standar Miata ya Miata standar om Oke Nah tapi teman-teman Gue bukan mau bahas mobil yang ada di belakang kita Tapi pembahasan kali ini adalah Kita mau kasih rekomendasi nih om ya? Boleh om Tiga rekomendasi mobil buat keluarga Mengingat Kayaknya Video ini Juga pertanyaan dari gue juga nih Kayaknya gue Saat ini nanti kalau udah ada Bocil ya Kayaknya masih nyaman nggak nih pakai brio gue? Gitu kan Kalau masih anak tiga mah Nyaman-nyaman aja om Gitu ya Di belakang om Pakai baby Apa? Car seat gitu kan Gitu ya Iya Kalau baru satu om Nah apa namanya Dan juga Menindaklanjuti pertanyaan dari netizen sih om Ada aja Masih ada aja Rekomendasi mobil buat keluarga Nah sesuai dengan thumbnail dan judul ini Tiga rekomendasi mobil buat keluarga om Revo Silakan deh om Revo Ini pertama kali nih om Revo nih ya Di youtube gue ya Ya om Mudah-mudahan Mobil-mobil yang direkomendasi Bisa bermanfaat gitu om Oke Tapi om sebelumnya Kenalin dulu dong Lu tuh Penggiat otomotif juga Apa aja nih Aktifitasnya Kalau gue ya biasa-biasa aja om Kalau misalkan gue aktivitas itu Jualan mobil om Sama ngebengkel lah Ngebengkel kecil-kecilan Bengkel lo namanya Mamang Teknika Iya Mamang Teknika Ini gue cantumin Instagramnya Kalau ini Joe Garage Ini Joe Garage Ini tuh Mobil-mobil dagangan om Disini Oh mobil-mobil dagangan disini Buat nyimpen mobil dagangan Disini tuh Atau misalkan lagi ngerapih-rapih mobil-mobil yang Untuk jualan disini om Oke Gitu Kalau yang Mamang Teknika itu Mamang Teknika itu umum om Umum Bengkel umum ya Bengkel umum Servis Nah iya Atau misalnya body repair disana tuh ya Body repair ya modifikasi gitu om Custom-custom disana om Tapi yang di belakang kita ini bukan mobil dagangan Ini pake-pake jual om Oh pake jual ya Iya Tapi ya istilahnya kalau misalkan Gue kan dibagi dua gitu om Jadi kalau misalkan Mobil yang khusus sebenaran mobil jualan Sama mobil pake-pake jual Gue bedain om Oh gitu loh Iya Kalau pake-pake jual ya Gue nya juga harus seneng sama mobilnya Jadi gue kadang-kadang ya Udah terlalu royal om Kalau pake-pake jual tuh jadi Ya istilahnya ya gak ada untungnya juga Kalau misalkan bosan lepas Gak apa-apa deh om gitu Kalau pake-pake jual begitu Iya iya Kalau beda dengan mobil jualan ya Dan ini Kalau ini Mobil pake untuk dijual kayaknya nih Iya ini mah Ya udah lama juga sih om Gue pake ini Udah 4 tahun lebih om 4 tahun lebih Iya Udah 4 tahun lebih gitu Oke Mungkin ya dijual Kalau udah bosen dijual sih om Gitu ya Tapi ini laser gokil ya bro Iya Apa kicu banget Abis lucat tuh gimana sih Ini tuh Udah proyek lama om Belum jadi-jadi Oh gitu Iya Karena Ya montir gue Masih ngurusin Mobil-mobil customer gitu kan Oh gitu ya Iya jadi Ini tuh Ya karena mobil dipake sendiri Yaudah lah Santai ya Tapi terlalu santai Sampai setahun lebih om Kagak belum beres-beres Waktunya om Gak ada Ini lancer tipe apa sih Ini tuh basicnya Lancer CB4 om CB4 tahun 93 Tapi di convert Di convert ke Evo Nah om Revo Kembali ke laptop nih Jadi sesuai dengan judul dan thumbnail 3 rekomendasi mobil buat keluarga Sorry temen-temen ya Kita bahas sedikit mobil yang ada di belakang kita dulu Supaya jangan dikacangin Ngambek Iya gak Dia juga Benda mati harus jangan dikacangin ya Dikenalin lah Dikenalin Nah terus Tadi kan lo udah sampein juga Profilnya om Revo tuh ya Iya Om Gue tuh pengen minta rekomendasi Lo Lo kan cukup lama nih Bergerak di dunia Perbengkelan di otomotif Terus juga lo jual beli Nah gue tuh Nodong ke lo nih Ayo dong Ngonten sama gue Gitu kan Kita sharing Kasih Sharing info-info Sama subscriber gue Gitu kan Boleh-boleh Sama temen-temen semua Tiga rekomendasi versinya lo Selama lo Udah Bergelut di dunia jual beli deh Versinya lo Tiga rekomendasi mobil buat keluarga Dengan budget di bawah 100 juta Di bawah 100 juta Yang pertama Yang pertama Versinya lo nih ya Versi gue ya Yang terbaik ya Insya lo Yang terbaik tuh maksudnya Itu mobil menurut gue worth it nih Den Di bawah cepe Yang pertama ini Kedua ini Ketiga ini Bebas deh Ya ini sih Berdasarkan pengalaman aja Om Nen ya Berdasarkan pengalaman Gitu kan Kalau misalkan Budget di bawah 100 Mau badak Jarang rusak Terus Irit Oke Nyaman Wah itu Dicari orang gitu Penter Oh gitu Gokil Iya 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 Di bawah cepe tuh ya Di bawah cepe om Yang tahun 90-an Di bawah cepe Malah ada Oh 45 ada Ada Kalau gak salah ya Ada yang 2300 Biasanya banyaknya Ada 2 cc tom Ada yang 23 Ada yang 25 Menurut lo Yang penter 2300 Sama 2500 Ada Oh 2300 Lebih rewel Mendingan bandel Yang 2500 Gitu gak Gitu juga Gitu juga sih Lebih ke tenaganya aja Cuma tenaga to Iya Tenaganya aja Udah itu kan Kalau yang 25 Itu tahunnya lebih muda Oh gitu Kalau yang lama-lama tuh 2300 Tapi kalau misalkan Udah tahun 9 Kalau gak salah ya 96 Gitu kan 95-96 tuh udah 2500 Gitu 95-96 Gitu Ada High Sporty Ada High Grade Ada New Royal Macem-macem om Oke Itu tuh Enak om Mentor ya Pertama ya Mentor Gue juga masih belajar-belajar sih om Oke Oke Kalau misalkan Ada yang salah Bisa dikoreksi lah Ini suhu yang low profile Kayak gini ngomongin ya Hahaha Iya kan Enggak om Gue emang bener Gue naikin terus sih Hahaha Om Diri mah Istilahnya ya Gue Sama-sama sambil belajar lah gitu Sepengalaman gue aja gitu kan Penter ya itu Nyaman Suspensi Enak Empuk Oke Itu om Satu ya kelebihannya Kedua irit banget Itu irit banget om Gue pernah pake Penter itu Ke Bandung Zaman Pake Biosolar Biosolar 5000an Itu cuman abis 150 ribu om Buset Iya Bogor Bandung Bogor Bandung PP Buset 150 ribu Iya 150 ribu Gue pake high sporty Yang 2500 cc 2500 Tahun berapa lo pake itu Itu gue pake Tahun 2015 om 2015 ya Gue ke Bandung Itu cuman abis 150 ribu Ke Purbalingga Lo bejek-bejek lagi Bejek-bejek loh om Iya Iya Tapi gak bisa Gak bisa bejek banget ya Gue ke Bandung Laut puncak itu Gak bisa pol-polan Gak bisa kisah-kisah Ngeri juga om Ada minusnya Ntar gue bahas lagi minusnya Oke oke Kalau misalkan itu Irit Pol Penter Penter Irit Pol Gue ke Purbalingga Itu cuman abis 350 ribu Ke Purbalingga Jawa Tengah Gue mudik om Pulang pergi Pulang pergi Modar 30 ribu ya Irit banget Tapi ya biosolar om ya Oke Solar subsidi gitu kan Terus Apa namanya Soal kenyamanannya lagi ya AC Juara om Itu dingin banget Penter Setau gue Semua Penter AC-nya tuh Ngembun terus om Kayak gulkas Wah dingin Lu harus pake jaket Kalau AC-nya saya atur Pake jaket om Pasti itu dingin banget AC-nya ya Terus Kalau model Ya Inilah ya Selera ya Kalau model ya Kalau menurut gue sih keren-keren aja om Model yang asal rapih ya Benar Asal rapih kan Kalau mobil rapih tuh Orisinil Apalagi kan Misalkan Kayak bodinya tuh Masih pada lempeng gitu Om Modif standar Nggak usah di modif deh Standar aja Seger gitu Tangkringannya masih enak Liatnya juga enak Benar Itu mobil Apalagi kalau mobil Dapet Panther yang tua Tahun 97-96 Ngeliatnya seger Apalagi syukur-syukur Masih original Dalam original Lu Pake itu tuh om Pasti banyak yang nanya sih Di jalan Biasanya gitu kan Kalau mobil-mobil tua yang masih Seger lah ya Pasti banyak yang lirik gitu om Yang ngerti-ngerti Pasti yang tau-tau Pasti lirik om Walaupun itu Panther ya Nggak perlu lo mobil yang Istilahnya Mahal Atau Langka Mobil tua Tapi Perawatannya bagus Fisiknya bagus Kempling Atau lempeng Kempling Istilah kempling itu apanya sih Kempling itu kayak Bodinya tuh Kinclong gitu om Ke bodi ya Istilah kempling Iya Bodi kinclong Atau Kayak apa Nut-nutnya lurus Gitu om Gap-gapannya Enak gitu kan Masih pada simetris Itu pasti Bagus om Dilihatnya Kayak kaki-kaki itu Masih tegak Gitu kan Yang chamber-chamber Itu maksudnya Masih pada lurus Itu pasti enak Dilihatnya walaupun Standar Panther Ada beberapa Sorry gue potong Ada beberapa orang yang Yang ngasih tau gue Lo kalau misalnya Ngeliat mobil yang Tangkringannya Bahasanya muncul lagi dari lo Tangkringan Tangkringannya enak Gue bilang Gue bilang emang Maksudnya gimana Iya ada deh yang agak Bongkok Ada ke kanan Ke kiri Itu Gue bisa gue hindarin Udah deh Gue mundur Udah balik kanan Oh gitu ya Iya Ini keluar Lagi nih dari lo Istilahnya Kalau misalkan Menurut gue ya Tangkringan Berarti dia tuh udah Pernah sering dipakai Bobot berat Terus udah gak bener Suspensinya Kan tinggal dibenerin om Banyak om Tangkringan itu Tinggal dibenerin Tapi kan harus keluar duit Oke Gitu kan Apa susah Ngebenerin yang Udah kalau udah Tangkringannya Udah gak enak Tergantung Kalau misalkan Tangkringan gak enak Yang rubah sasis juga Udah repot banget Repot Kalau cuma kayak busing-busing Gampang tinggal Beresin di tukang kaki kaki Cuma kita gak tau ya Ini penyakitnya dimana Apakah di sasis Atau dimana gitu ya Nah misalkan Lu misalkan Beli-beli mobil nih Lihat tangkringannya gitu kan Kalau misalkan Masih pada lempeng kan Aman loh Maksudnya bukan aman Maksudnya Ya istilahnya Lebih kecil resiko Lebih kecil resiko rusaknya Gitu kan Lu lihat Tongkrongannya tuh Enak gitu Kayak Depan belakang Lurus ya Lurus Tegak gitu ya Tegak Lu lihat dari samping itu Enak gak Nungging banget Enggak nenggak banget Gitu kan Pokoknya Tinggal Kayak gitu Tinggal lu cek dah Kalau tangkringannya udah enak Tinggal lu cek Di kolong Perperannya Misalkan gitu Busing-busingnya Emang susah sih Ngecek busing ya Cuman Seenggaknya Kalau misalkan Gini om Kalau misalkan Lu dapet mobil yang Original itu Otomatis tangkringannya Itu rata-rata Masih pada bagus Soalnya Enggak bekas dioprek-oprek Gitu Bukannya gue Enggak seneng Mobil yang dioprek-oprek Ya Mobil gue juga dioprekin semua Masalah Cuman kan Kalau misalkan Lu dapet mobil yang Seger tuh Kayak ada Kebanggaan sendiri aja om Tapi Walaupun ujung-ujung Ntar lu oprek-oprek Bakal diceperin Benar-benar Gitu kan Diceperin lah Potong sasis lah Ada kan Yang banyak yang kayak gitu om Cuman Kalau lu dapetnya dari seger tuh Kayaknya enak aja gitu Jadi mau diapa-apain Ya sama kita aja Yes Yes Maunya gitu Gitu kan Cuman ya Kita kan Carinya Gak gampang gitu kan Pelan-pelan Kayak gitu ya Tangkeringan Kayak gitu om Nah om Tadi gue Lu kan disebutin Kalau panther Lu merekomendasi kan Yang pertama adalah panther Kenapa? Karena yang pertama Kelebihannya Dia kaki-kakinya empuk Terus AC gila Dingin parah Menggigil Terus sama Apa lu bilang tadi Irit Terus gue Agak sedikit mau nanya ya Itu clear sih Setiap gue nanya Ke beberapa Nangasum gue sebelumnya Rata-rata Tiga itu tuh Clear tuh Selalu disebut tuh Cuman yang gue agak bingung Si panther itu kan Dia pake pear daun ya Gue kadang belum Kejawab Yang belakang Lu bisa menjawab gak? Itu kok bisa empuk Kan pake pear daun Gue bilang Padahal jingin juga pake pear daun Makanya Tapi keras Iya agak keras kan Tapi itu gue juga bingung Den Empuk Gue bilang sempuk apa sih Gue belum pernah coba ya Gue asli Lu pernah coba gak sih? Panther pernah om Itu kan gue bilang Oh iya Oh sorry sorry Iya tadi lo bilang ke Bandung Tadi kan yang 2015 kan Kalau yang tahun 97an Itu sama empuk Anja juga gak? 90an Maksudnya itu 2015 Gue pakenya tahun 2015 Oh Bandungnya Bukan mobilnya tahun 2015 Mobilnya tahun berapa? 97 97 Mobilnya tahun 97 Waktu itu pake high sporty 97 Tapi gue pake saat Ke Bandung itu Tahunnya 2015 15 Kempuk ya? Enak Enggak abruk-abrukan ya? Enggak Enak om Nyaman Itu suspensi Gimana ya Kalau misalkan Kayak kijang kali ya Kijang kan ada Ada Kijang kalau menurut gue Lebih empukan penters ya om Dia kan kijangnya sama juga kan? Sama Torsi Sektor kaki-kakinya kan ada Torsi Gimana gak sih? Limbung gak sih tuh? Agak-agak Ini agak-agak sensi ngomongin limbung nih Kadang-kadang netizen ngomong Lu ngapain sih ngomong limung-limbung Semua mobil pasti ada limung ya katanya Tapi mungkin yang signifikan kali yang sering diomongin Kalau Panther Lu setuju gak? Ini agak limbung nih Kalau misalnya kecepatan tinggi Di tol Setuju banget Gitu ya? Karena ya Biasanya gini om Ngorbanin nyaman itu ya Limbung Handlingnya jadinya kurang Gitu om Jadi lu buat nyalip-nyalip ya limbung Gitu ya? Iya Buat nyalip-nyalip Atau waktu itu kan gue ke Bandung Pake jalur-jalur puncak ya om Oke Buat manuver tikungan-tikungan tajem itu ngebut ya Limbung Pasti Limbung Karena ya Suspensinya empuk banget Empuk banget ya? Empuk banget Nah itu Gue mikirnya kalau empuk banget Dia enak gak ya buat manuver kanan-kirinya gitu loh Iya Dibilang enak Kalau misalkan buat Ngebut banget sih Nggak enak Yang ngeri juga Tapi kan buat penter mah om Mau dipake Balapan kan gak juga ya Tema awal Mobil keluarga Oh mungkin lu balap-balapan kan? Nah gitu kan Iya kan? Yang penting cukup aja gitu Bener Cukup kan? Palingnya Manuver nyalip-nyalip Ya Tipis-tipis Bener kalau tipis-tipis Enak-enak aja Kecuali lu Mau bandinginnya misalkan Sama Apa ya Sama mobil Kayak kelasan Eropa itu jauh om Kalau handling udah jauh itu pasti kan Yang selanjutnya nomor 2 Kijang om Kedua Kijang? Iya Oke Di bawah Kijang Kalau gue sih Nyaranin Krista kali ya Kijang Krista ya? Iya Gue demen Krista sih Krista ya? Iya Kijang Krista Itu badak udah pasti Toyota om Oke Kijang Krista Berapaan ya? 70-80 gak sih? Iya 70-80 Ada yang 60 sih Ya gimana kondisi sih om Balik lagi Balik lagi gimana kondisi Kijang itu Lebih plusnya itu Kuat sih om Oke Badak Jarang rusak Gue dapet Kijang sejelek-jeleknya Mesinnya pasti Masih ngacir aja om Masih ngacir aja Kalau gitu ada dua aja nih Kijang Iya bener Kijang tuh gue dapet yang sebusuk-busuknya Misalkan gitu Tapi mesinnya masih enak aja om Enak aja ya? Iya Gak pernah rusak ya Gue dapet mesinnya gitu kan Sekarang gitu Itu om kuat Tapi Bensin kali om Boros ya Apalagi gue dapet yang 2000 Kan ada yang 2000 Ada yang 18 kan Kalau di Kijang Kapsul itu kan Boros sih Kalau bensin Kerasa sih lumayan om Kerasa ya? Iya kerasa Cuman Ya Masih banyak juga yang pake Walaupun boros gitu kan Timeless gitu kan Apalagi Kapsul gitu Harganya juga nahan om Perasaan Amai Innova Mirip-mirip sekarang ya Amai Innova yang awal Harganya Krista tuh om Mirip-mirip Di 80-an 70-an Iya-iya Innova udah ada yang segitu ya Kayak Kapsul ya? Kapsul Iya 2004 Itu yang terakhir kan 80 malah 100 lebih ada yang diesel Betul Betul Yang diesel Nah kalau mau yang irit ya ambil yang diesel Ambil yang diesel ya? Ambil yang diesel gitu Cuman ya Sama mesin Innova yang diesel juga Beda spek sih Maksudnya bedanya tuh udah Lumayan banyak sih Dia turbo sih Kalau misalkan Kijang ya kan masih Yang lama tuh ya mirip-mirip Panther Non-turbo gitu Orang non-turbo ya Iya Yang diesel tuh masih mahal Masih Masih ada yang jual di atas cepet Yang diesel Kan Innova aja udah berapa Kalau misalkan sekarang pasaran Yang 2005 aja kan Udah di 70-an 80-an Walaupun yang 70-an itu Angkatan pedagang kali ya Dengan banyak PR ya Ya di 85-an lah 85-an 90-an lah Yang awal Tapi kan sama Kijang udah mepet-mepet Harganya Tapi kalau Kijang Krista yang lo rekomendasiin Saat ini berapaan sih? Harganya Harganya itu di 70-an 70-an ya Kalau menurut lo Mau beli Kijang Krista Angkat 70-an Harusnya udah mendapatkan yang layak pakai Atau yang masih bahan? Harusnya udah layak pakai 70-an ya Udah layak Yang 70-an tuh udah layak Yang bahan-bahan tuh Di sekitar 50-an Kalau lo punya stok Kijang Krista Saat ini? Saat ini ada Ada ya? Ada Gue dapet yang Punya fotonya gak bro? Fotonya Belum di foto kayaknya Belum di foto ya Gue baru dapet banget Kalau misalnya lo sempat ngirim ke gue Fotonya kita tampilin Kalau fotonya gak ada Berarti belum sempat dikirim Atau Om Revo Boleh Boleh Oh 70 juta ya 70-an Kalau yang bagus-bagus ya An-nya an besar apa? An-nya itu tergantung kondisi Oh gitu ya Kalau 70-an besar Ya lebih bagus lah Biasanya kondisi Bagus lah ya harusnya ya Dengan kondisi pajak Menyala dong ya Iya Pajak hidup Ya Harga itu sih gak bohong sih Om biasanya Kalau misalnya di 70-an Gede Itu biasanya dapat yang seger Om Kijang Itu pajaknya berapa sih Si Krista nih Setahun Pajaknya ada yang 1,5 Ada yang 2 jutaan Masih ada Oh gitu ya Tahun berapa ya? Apanya? Tahunnya mobil itu? Tahun Kijang Krista Kijang Krista itu setahun gue Yang lo sekarang? Yang sekarang Tahun 2000 om 2000 ya? Tahun 2000 Oke Setahun gue 1800 1800 cc ya 1800 cc Ada yang 2000 cc Gue pernah dapet juga yang 2000 Sekarang kebetulan dapetnya yang 1800 Oke Gitu Iya Iya Enak juga itu om Mobil Itu enak ya? Iya Jadi mobil itu ya AC-nya juga dingin lah Tapi emang gak sengebul Panther Itu gak wajar Panther dingin banget ya? Dingin banget Gue jadi penasaran sedingin apa sih? Iya Sama-sama double blower lagi Dua-duanya Panther sama Krista double blower Oke Speknya mirip-mirip lah Gitu kan Nah kalau misalkan Itu doang paling Kalau dapet bensin Itu agak boros ya om Oke Tapi yang gak banget-banget Gak banget-banget ya? Gitu kan Capsul Gitu kan Apalagi kalau dapet yang Krista Apalagi tahun terakhir Tahun terakhir? 2004 Keluarga nih Betul Tapi makin kesini udah mewah om Kelasnya Gitu bener Bener gak sih? Bener Kayak kijang doyok zaman dulu kan Apalagi dengan penggerak roda depan sekarang Iya Penggerak udah beda? Iya Makin kesini kesannya udah mewah kan Kijang Beda dengan dulu pas pertama keluar Kayak doyok gitu kan Atau grand Kijang kotak Iya Makanya gue bilang Kalau menurut gue sih ya Kapsul itu ya Yang masih kijang banget ya Terakhir 2004 Di atasnya itu udah Innova Udah mewah ya Liatnya Oke Iya sih Kayak kijang banget tuh Yang mengotak-ngotak tuh Kijang banget Kijang banget Bener Gue pernah kemarin nongkrong di Temen-temen TKCI Ada satu kijang Aji Gue bilang nih Gue bilang Ini kijang banget nih Kijang banget Kayaknya ke lista ada tuh Kaltar semua itu Kaltar sih Keren-keren po Bener Di Bogor Nah itu yang kedua nih om ya Yang pertama Penter Yang kedua Kijang Yang terakhir apaan om Yang terakhir Yang agak Spare partnya Agak Mahal Terus iya Spare partnya agak mahal Tapi kenapa nih lu rekomendasiin Eh lu silahkan dulu dulu deh Iya tapi Yang gak mahal-mahal banget Tapi nyaman Nyaman itu Mengalahkan Kijang dan Penter ya Menurut gue ya Nyamannya dari segi Kayak misalkan Powernya Lebih enak Buat nyalip-nyalip Nyaman dalam berkendara gitu ya Berkendara Buat driver nih om Bicara buat driver Oke oke Itu bisa ke si ARV Kayaknya Oh iya Si ARV Si ARV nya gen berapa nih Si ARV gen 1 Gen 2 Di bawah cepe kok Gen 2 di bawah cepe ya Iya Gen 3 juga ada di bawah cepe Cuman itu Kondisi Iya kondisi pairnya Biasanya masih banyak Oke oke Enaknya sih Kalau misalkan Sama-sama Sama 3 row gitu ya Bandingnya sama Itu aja Sama si ARV gen 2 Itu kan 3 row juga Cuman Jangan yang Facelift Facelift itu Udah 2 Yang 3 row itu Yang tahun Yang gen 2 Tapi generasi awal Mulainya Tahun 2002 Kalau gak salah Gitu ya Sorry gue potong Ada yang bilang Kalau lo pengen Pakai mobil Si ARV Gen 1 atau gen 2 Gue tanya dulu Lo buat harian Atau buat hobi Kalau lo buat harian Lo pake buat kaki Buat bawa keluarga Mendingin pilihnya gen 2 deh Kalau gen 1 Kayaknya lebih buatkan adusias Buat lo oprek-oprek Bener Itu lo setuju gak? Setuju Kenapa? Kenapa? Karena kalau gen 1 itu Lo buat bawa keluarga nih Bener andelan Budget udah kagak ada lagi Bener-bener buat ngandelin Ayo anak-anak kita main Tiba-tiba Monggok apa gimana Ya Monggok sih Gak Monggokan ya Sorry nih Yang punya gen 1 Cuman yang gue lihat Yang gue denger-denger sih Katanya Cukup Lo harus ngeluarin budget Yang cukup Sampai tuh mobil Proper untuk pake harian Bener Yang kedua Lo siap-siap juga Ya dia ada sedikit Cukup Sahabat Pertamina Den katanya Nah komentar lo gimana sih Lebih baik gen 2 aja Den katanya Gini Kalau gen 1 Pertama Umur ya Umurnya kan lebih tua Rata-rata ya Mobil Terakhir tahun 2000 masih ada kan Gen 1 Gen 1 masih ada Iya gak sih Masih ada 2001 2001 ya masih ada ya Malah gue pernah dapet 97 97 Oke Jarang banget Suratnya 97 Oke Gitu Gen 1 ya mungkin karena Lebih Apa Lebih senior Lebih tua umurnya gitu kan Tapi timeless Timeless memang gen 1 tuh lebih Timeless Lebih culture sih Kalau gue pribadi Om dan gue pribadi Gue suka si Arfi tuh gen 1 Sama si Arfi turbo Si Arfi turbo gen berapa? Yang udah terbaru Untuk gen 2 sendiri Gen 2 sendiri Itu gimana om? Maksud gue Apakah Lebih menyarankan ke gen 2 gitu Untuk pake harian gitu Kalau lo nanyanya ke gue Kalau gue Senengnya gen 1 Oke Gue lebih Pilih gen 1 Kalau misalkan Ada pilihan 2 si Arfi nih Gen 2 atau gen 1 Kalau gue lebih milih gen 1 Karena gue Ya itu kan Tadi yang gue bilang Modelnya lebih Timeless ya Gen 1 tuh Dimodif gimana-gimana juga Gampang keren gitu Iya Gampang keren Apalagi lo dapet yang AWD gitu kan Gak itu tapi Misalkan Kalau gen 2 itu Lebih enak dipakenya Menurut gue Mesin lebih powerful Udah K20 Ya Sperpat lebih banyak Persamaannya banyak Iya Sama stream Sama stream 2000 sama Stream ada 2 juga kan Mesinnya kan Yang 17 Sama yang 2000 Yang 2000 sama Mesinnya Dengan si Arfi Gen 2 Yang K20 nih ya Terus Apalagi Persamaannya sama FD FD2 Yang 2000 cc Itu sama juga Mesinnya Basicnya sama ya Basicnya sama Itu sama-sama mesin K-series K20 Gitu Jadi Substitusi partnya itu Bisa banyak Sama Accord Juga bisa Sama Accord Pokoknya K-series Itu keluarga K-series Mesinnya Accord Stream Stream 2000 FD2 Terus si Arfi Nah Itu sama tuh Mesinnya semua K-series Udah itu Baris ketiga Si Arfi Gen 2 Joknya udah hadap depan Lebih enak buat keluarga Pastinya Kalau Gen 1 tuh Lu Kayak gak layak Kayak cuma buat bocah doang Gitu Di belakang tuh Mana hadap-hadap depan lagi Dia kayak mobil Iya Kayak mobil tahanan gitu Dia kayak angkut Kecil Jadi jarang kepake om Kalau misalkan jog belakangnya Si Arfi Gen 1 tuh Jarang kepake Kurang layak lah Buat anak-anak sih cocok Kalau Gen 2 tuh udah ngadep-depan semua Oh Gen 2 ya Gen 2 tuh udah ngadep-depan semua Udah enak lah Dia kayak Kijang gitu kan Kayak Panther udah ngadep Oh Panther Kalau Panther sorry Tadi Fast to fast Iya Fast to fast Perpenter gitu Tapi gak Gak separah Gen 1 Gen 1 itu Kecil ya Kecil Uangnya belakang sih Jadi lu Lebih Kalau memilih Gen 1 Bener Kata lu buat Car entusias Yang mentingin buat gaya aja nih Buat mainan Buat mainan Keren Gitu kan Cuman kalau buat keluarga Kalau sama-sama standar Yang mendingan Gen 2 sih Dipakenya lebih Sat-sat gitu Gen 2 Lebih gesit Power mesin lebih gede Terus lebih hemat juga Karena dia kan Sudah mesin baru Ivy Tech Hemat dalam hal ini Lebih irit BBM-nya Bensin Iya Oh gitu ya Jauh gak sih Signifikan Enggak sih Enggak sih Enggak signifikan Tapi Kelihatan lah gitu Kalau secara CC-nya Gen 1 sama Gen 2 Sama Sama ya 2000 cc Cuma beda mesin ya Cuma beda mesin K-series B-series Basic-nya Oke Walaupun nomor mesinnya F20 Kalau CR-V lokal CC-nya CC-nya sama 2000 2000 ya Oke 2000 cc CR-V CR-V tapi Gen 2-nya yang awal ya Oke Kalau misalnya Gen 2 fast sleep Ada yang 24 soalnya Oh gitu ya Dan transmisinya Kalau yang Gen 1 itu Rata-rata Matic Rata-rata Matic ya? Yang masuk Matic Setau gue ya Setau gue itu Yang Gen 1 itu Masuk Matic Yang manual itu Cuma ada di AWD Setau gue Oke Koreksi kalau salah Gitu kan Kalau yang Gen 2? Gen 2 ada manual 2000 cc-nya ada manual Ada yang Matic Manual populasinya lebih langka Tapi masuk Secara resmi KTP Masukin Manual K20 CR-V Itu enak om Manualnya di CR-V Gen 2 itu enak Enak ya? Enak Buat Nyalip-nyalip Tenaganya itu enak manual Gitu Kalau Apa Kalau Gen 2 ya Yang Gen 2 harganya berapa sih? Gen 2 sekarang Kondisi mulus Yang kondisi mulus Sekitar 70-an lah Dapat 70-an? Dapat 70-an Menarik ya? Iya 60 juga dapet Tapi ya Harus carinya Ada PR-nya sedikit-sedikit lah Biasanya 60-an 65 lah Kalau mau pelihara Si RV Gen 2 Untuk Dipakai kaki Harian Dan bawa keluarga Kan nyaman lah ya Tapi gue enggak tahu ya Untuk Apa namanya Maintenance-nya Apakah jelimet juga enggak sih? Kelistrikanya Lo harus cek juga Gen 2 Kalau lo dapet unit yang segar Yang normal Yang electrical itu enggak Begitu jelimet sih Oh gitu Kecuali itu mobil Enggak akan terlalu dipusingin Enggak akan terlalu dipusingin Enggak banget yang harus Aduh ini PR-nya tuh Nyesain banget Enggak Enggak ya Paling apa sih di concernnya Kalau mau ngambil mobil itu Gen 2 Cari mesin yang masih oke Apa-apanya? Biasanya Kalau misalkan Gen 2 ya K20 tuh Rawan Rembes oli Oh gitu Bagian mesin Bisa dari Silvitek Oke Bisa dari Sekitar Power steering Itu sih Sama Lahar Tensioner Biasanya itu dia Penyakitnya ya K-series Enggak Cuma si Arfi doang Dia itu kendor Jadi kalau misalkan Idol tuh kadang bunyi Tensionernya, itu sering banget penyakitnya itu, itu nggak cuman si Arfi K series aja pokoknya itu PRnya apalagi ya, kalau Gen2 itu ya umumnya, tinggal ngecek kayak Matic, Maticnya, perpindahannya yang gue alamin ya Maticnya jarang rusak sih ya Gen2, nggak se-rewel Gen1 sih gen 1 gue beberapa nyari gen 1 gitu kan, stok gen 1 itu metriknya ada lebih sering bermasalah lah daripada yang gen 2 sepengalaman gue ini gitu, sepengalaman gue jadi kalau misalkan gen 2 itu paling ya sekitaran kalau lu nyari ya paling banyak PRnya tuh pajaknya pada mati om, nggak tau gue kenapa pajaknya doang PRnya, kalau misalkan nyari nih sengaja pengen nyari gen 2 gitu kan, ya harganya miring-miring tuh pasti pajaknya pada mati sama-sama aja tuh aja, pajaknya berapa duit sih dia setahun? 1,7an, 1,5 sampai 1,7, masih 2 juta ada kalau masih kena progresif gitu, harga pajaknya dia konsumsi BBM-nya kayaknya 1,7an nggak sih? gen 2? gen 2 enggak, enggak masa, di atas itu? masih di atas itu, 1,10an masih dapet oh gitu ya, yang sehat ya yang sehat, 1,10an masih dapet, gen 2 tuh enak, apalagi lu dapet manual tuh lebih irit masa, oh oke karena dia, perpindahannya lebih, power tuh lebih instant gitu kan, nggak harus slip-slip dulu nah itu, jadi temen-temen, 3 rekomendasi tuh udah di obrolin sama Om Revo dan udah disampaikan jadi yang pertama adalah Panther tuh Om ya Panther yang kedua Kijang Krista yang ketiga adalah CRV CRV bisa gen 2 atau gen 1 aduh, gimana selera terselera-selera deh itu tadi gue udah jelasin, ya setau gue itu oke kelemahan, kelebihannya kalau gen 1 dan gen 2 itu oke Om, thank you banget obrolan kali ini siap ini udah cukup panjang 30 menit lebih mungkin kan siap terus, terakhir Om, sebelum kita closing boleh dong closing statement dari lu ada yang mau disampaikan nggak buat temen-temen yang punya budget 70-80 katakanlah di bawah cepe atau 90 gitu kan punya budget di bawah nyari mobil buat keluarga di bawah cepe, ada yang mau disampaikan nggak jangan bekas tabrakan parah oke itu pertama kedua enggak enggak apa namanya enggak bekas banjir elektrikal kayak kabel-kabel gitu lu bisa lihat di bawah jangan sampai itu banyak tanah atau bekas lumpur-lumpur jangan diambil ya jangan diambil bukan akan pusing lu ke depannya akan pusing kecuali mau nekat misalkan ah gue mau karena harganya miring nih iya mau belajar lah ah gue mau belajar benerin sendiri harganya miring gue sikat aja ya lain cerita ya iya kalau mau resiko itu tantangannya ada kan yang begitu om karena harganya pasti menggiurkan menggiurkan oh gue ngambil ini aja misalnya bisa buat modif gue benerin sendiri siapa tau masih di bawah pasaran kalau udah rapi juga gitu oke ada juga yang kayak gitu soalnya ada yang kayak gitu paling gitu aja sih om temen-temen kalau misalnya lu kan apa namanya ada usaha jual beli mobil nih jadi kalau misalnya ada yang mau menghubungi lu gue bisa tuh om ya boleh om boleh ya nah ini instagramnya mamang teknika dan joe garage silahkan lu follow bertempat eh om ada lagi ya mau disampaikan ya gitu aja om cukup om cukup ya oke thank you temen-temen jangan lupa juga untuk follow dan subscribe youtube channel gue follow instagram dan tiktok gue subscribe youtube channel gue share video ini ke temen-temen kalian oh iya eh kalau misalnya lu ada yang mau komen silahkan komen ya menanggapi tentang obrolan kita ini kalau lu ada referensi juga silahkan bener eh sampai ketemu di konten selanjutnya peace selamat menikmati Terima kasih telah menonton!